Shalom Bapak Ibu Surah Kasih Tuhan Pada siaran hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Untuk kita merenungkan satu tema yaitu Menjaga fokus kepada Yesus Ada sebuah email dari seorang pemuda Yang bertanya kepada saya bagaimana caranya Kita menjaga fokus kita pada Yesus Dan saya mencoba menjawabnya Dan inilah yang mungkin akan menjadi satu pelajaran Bagaimana supaya kita bisa menjaga fokus kita kepada Yesus Saya menjawabnya Saya percaya itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan Tanpa menjadi pekerjaan yang memberatkan Jikalau hal itu dapat kita mengerti Maksud saya adalah ini Terlalu sering kita itu pasif dalam pemikiran kita Dan kita tidak seharusnya begitu Alkitab sebenarnya mengajari kita Untuk mengarahkan pikiran kita Kepada kebenaran Dan semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Pikirkanlah semuanya itu Filipi 4 ayat 8 sampai 9 Menyatakannya Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka ala sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Kepasifan dalam berpikir Bukanlah hal yang baik Karena itu kita seharusnya Tidak mengizinkan pikiran kita Menjadi pasif Kita harus mengarahkan pikiran kita Kepada apa yang benar Kolosetiga ayat 1 sampai kedua Karena itu Karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Roma 8 ayat 5 sampai 6 Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup Dan damai sejahtera Jika kita tidak dengan sengaja Mengarahkan pikiran kita pada kebenaran Kebanyakan dari pikiran kita Akan mendikte Justru yang akan mengarahkan kita Pada hal-hal yang lain Yang tidak berfokus kepada Kristus Dalam Roma 12 ayat 2 Dikatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Jadi saudara Paulus berkata Bahwa pertama-tama kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini Istilahnya Kita harus terus menerus Membombardir pikiran kita Dengan apa yang menjadi kebenaran Kristus Tapi sayangnya Kita ini terus mengerti Apa yang menjadi ganda Dan momen Tuhan Untuk kita kerjakan Karena tidak semua agenda yang kita lakukan adalah agenda yang berfokus pada Kristus Jadi bagaimana supaya bisa kita berfokus kepada dia Yaitu izinkan diri kita Bergaul dengan dia Dan saudara mengerti Apa yang menjadi mau Tuhan di dalam hidup kita Kiranya Tuhan memberkati kita semua Dan Tuhan Menyatakan kemurahannya Untuk kita semakin Melayani dia Dengan berfokus kepadanya Tuhan Yesus memberkati kita Amen Menyatakan kemurahannya